Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Alhamdulillah pada pagi hari ini Herbal Channel Jarawan Sehat selalu ya Semoga anda juga begitu ya Dimanapun anda berada Semoga selalu sehat ya Dan yang lagi sakit di rumah sakit Semoga anda semua bersakitnya Dan bisa berkumpul bersama keluarganya masing-masing ya Dan yang lagi bekerja Semoga jaga keselamatannya Dan yang lagi masak Ataupun yang lagi mancing Jaga kesehatan Dan jaga posisi anda Jangan sampai terdena Atau netuk gitu ya Jagalah safety anda sekaliannya Semoga sehat selalu Kami doakan ya semuanya Nah pada hari ini kita akan Berbicara tentang caranya Menjaga penyakit asma Atau bagipula bisa mengobati dengan Teratur ya Jadi asma itu Adul Pemikiran saya tuh Sudah-sudah aku Sangat berbahaya sekali ya Susah Jadi asma adalah penyakit pernafasan ya Yang dicerikan oleh penyepitan Penyepitan pada peradangan ya Peradangan penggorokan berulang pada saluran pernafasan Jadi penyakit ini bisa ya Bisa bersifat takut atau kronis Anda ketahui dan dapat diterita oleh anak-anak maupun orang dewasa Jadi asma ini gak selalu orang dewasa Anak-anak lu anak kecil juga bisa ya Asma ya Jadi asma itu serangan Asma terjadi ketika Ada yang menghalangi Saluran udara pada paru-paru ya Jadi beberapa hal yang memelicu Timbulnya halangan tersebut Jadi contohnya bisa Alergi ya Jadi asma itu dari alergi bisa Polusi udara bisa Terus udara dingin Udara dingin jangan salah ya Salah apabila yang terjadi Di kantor selalu memakai AC ya Jadi harus hati-hati ya Karena situasi lembutan di kantor itu Udara tertutup ya Tertutup jadi bakteri itu cepat masuk ya Jadi teman-teman atau Yang punya asma bisa juga ambil arya Atau bisa juga Virus-virus itu masuk Makanya harus saling Jaga kesehatan itu Selalu berolahraga ya setiap hari ya Dan yang kelembaban ya Kelembaban rumah atau kantor Itu mengalibatkan asma ya Yang bisa ya Yang bisa ya jadi Kelembaban rumah itu ya Lembab kamar atau ruangan itu ya Jangan sampai kamar itu Lembab itu Itu bahaya juga Harus ada sinar matahari yang bisa masuk ke kamar ya Kalau kamar gelap atau lembab itu Cepat sekali itu ya Asma atau penyakit yang datang Oke Itu jangan sepelekan asma itu ya Terus yang infeksi pernafasan Ya infeksi pernafasan itu Sangat berbahaya juga ya Tidak ketahuan itu ya Di dalam tubuh kita itu ya Jadi Jagalah emosi yang kuat itu Selalu emosi itu Akan menyebabkan Napas Kita itu Tersenak gitu ya Terkututuk Kadang-kadang Susah gitu ya Itu dari emosi itu Jadi kalau emosi itu Kalau bisa jangan emosi ya Netral aja Emosi boleh Cuman bisa dianalysi Sampai berlebihan Itu mengabatkan Asma Timbul ya Dan Satu lagi Stres ya Stres Memikirkan Apapun itu Jangan dipikirkan Selalu Mendalam itu Bisa Mengibut Mengibatkan Asma juga Sama ya Sesak nafas juga Sama itu Karena stres pikiran Bingung Ataupun Itu ya Jangan Aktivitas Fisik gitu ya Itu harus juga Ya Aktivitas fisik Jangan selalu Relai Dalam Berenaga ya Jadi bahan-bahan Kimia Juga bisa Mengibatkan ya Dalam makanan Ya Bukan kimia Itu ya Di dalam makanan Kadang Di makanan itu Ada kimia Kimianya ya Harus hati-hati Itu Makanan-makanan Yang mengandung Kimia Itu mengibatkan Juga Gejala Dari Asma Harus yang Dipilih Itu makanan Yang sehat ya Jadi anda bisa Mengendalikannya Apa Gejala Serangan Asma Ini ya Jika anda Membayakan Gaya hidup Yang sehat Menurut saya Caranya bagaimana Ya Terserah anda Yang anda Ketahui Bagaimana Cara Sehat itu ya Nah saya Cara pijit Juga ada Menurut saya Pijit Untuk Asma Yang dewasa Atau yang Anak-anak Juga Sama ya Bijitnya Bijitan Bijitan Seperti Tangan Ya Bapak tangan Nah disini Ya Anda Tekan Tekan Terus Sampai Merasa Sakit Terus 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 Berapa Menit Itu Gantian Tangan Kesini Ya Terus Terus Yang Yang Dewasa Atau Kecil Kalau Anak-anak Itu Mengajitannya Pelan Lah Kalau Yang Bapak Sendiri Aja Enggak Usah Pakai Orang Lain Ya Sendiri Aja Dibigi Terus Ya Ini Juga Sama Ya Bijit Itu Terapak Kangan Kaki Juga Ada Ya Ntar Saya Berapa Menit Berapa Menit Sekuat Aja Asalkan Tiap Hari Yang Sudah Gejala Sudah Punya Penyakit Asma Itu Sendiri Aja Tekan Ini Sama Ini Terus Ini Kaki Itu Sudah Saya Pakai Kaki Aja Tapi Maaf Saya Ini Bukan Sopan Karena Kaki Ini Bukan Suka Sekali Atau Pakai Gambar Aja Nenek Gambar Gambarnya Kaki Yang Seperti Di Tangan Nah Ini Aja Kaki Saya Aja Tapi Tidak Sopan Saya Sudah Pakai Gambar Aja Ini Kaki Tekan Terus Sampai Terasa Sakit Gambarnya Sampai Terasa Sakit Terus Terus Sampai Tekukan Siku Siku Kaki Siku Kaki Sama Tekan Terasa Sakit Terus Sampai Tangan 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 Di Belakang Tapi Belakang Tekan Yang Ini Disini Disini Tekan Sama Yang Disini Itu Tangan Khusus Disini Tekan Sama Ini Itu Untuk Tangan Kalau Kaki Pakai Gambar Kalau Langsung Saya Kurang Sopan Saya Ini Tangan Ini Disini Terus Sama Kiri Kanan Juga Sama Gitu Disini Sama Ini Supaya Ada Meredakan Sakit Terus Kaki Kaki Depannya Bukan Telapak Kaki Ini Gambarnya Tekan Berapa Kali Sampaikan Rasa Sakit Berulang Ulang Berulang Ulang Anda Lakukan Ini Jadi Tekukan Yang Disini Kaki Itu Pijit Tekan Berapa Menit Angkat Lagi Pijit Lagi Angkat Lagi Supaya Anda Bisa Meredakan Gejala Juga Bisa Meredakan Sakit Yang Asma Itu Sekali Lagi Yang Bisa Dari Minuman Coba Anda Lakukan Jahe Sama Gula Merah Setiap Hari Minum Gula Sama Jahe Kalau Bisa Itu Gulanya Gula Aren Itu Bagus Sekali Gula Aren Untuk Kesehatan Leman Bisa Untuk Meredakan Sakit Asma Tersebut Oke Tutorial Tentang Pencegah Penyakit Asma Dan Bisa Mengobati Asma Tersebut Tetapi Berlahan Yang penting Teratur Sekian Dulu Berbisa Tutorial Tentang Pengobatan Atau Mencegah Asma Dengan Herbal Sekian Dulu Dari Herbal Channel Jarawan Semoga Bisa Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Di Herbal Channel Jarawan Dan Kita Tutup Dengan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat